Saat ini kita memang perlu lebih kreatif dalam mensikapi situasi saat ini. Tentunya kita tidak bisa langsung atau menjalankan bisnis seperti dulu kala. Jadi saat ini inisiatif-inisiatif digital yang harus dikemukakan. Artinya bagaimana kita bisa tetap berhubungan dengan konsumen, dengan calon debitur tanpa kita harus pergi atau berkunjung kepada debitur tersebut atau calon konsumen tersebut. Di sini kita siapkan beberapa platform digital yang kita tetap bisa berkomunikasi dengan konsumen dan bisa memproses aplikasi kreditnya dengan jarak jauh. Sejauh ini sudah berapa persen Pak yang memanfaatkan channel ini, channel digital? Channel digital ini memang baru mulai karena memang adanya desakan-desakan situasi yang tidak memungkinkan sehingga kita lebih kreatif. Salah satunya juga adalah mengenai payment-nya. Jadi setelah konsumen disetujui, tentunya bulan-bulan berikutnya konsumen atau debitur akan membayar angsuran. Kita siapkan berbagai payment channel supaya memudahkan konsumen atau debitur dalam membayar angsurannya. Saat ini Indomobil Finance sudah menggunakan berbagai channel mulai dari convenience store, Aquamat, Indomad, melalui kantor pos, menggunakan virtual account. Yang terakhir mengenai QR. Jadi ada QRIS, Quick Response Indonesian Standard, yang sudah mulai kita implementasi di beberapa cabang sebagai pilot project. Tentunya ini juga memudahkan debitur dalam membayarkan angsurannya. Karena seperti kita tahu bersama, mungkin ke depannya e-money akan lebih dominan lagi, sehingga ini akan memudahkan baik dari Indomobil Finance maupun dari debitur. Karena dengan mereka membayar dengan e-money atau transfer atau internet banking, uang tunai yang terlibat akan lebih sedikit lagi. Kita tidak perlu menghitung uang, jadi terhindar juga dari uang palsu, tidak merepot menyimpan uang dan kemudian menyetorkannya kepada bank, kemudian juga rekonsiliasi akan terjadi secara otomatis by system. Ini akan sangat memudahkan ke depan. Oke, Pak.